Sidang kasus dugaan korupsi anggaran Sekjen Kemenlu tahun 2004-2005 dengan terdakwa Sujanan Parno Hadiningrat kembali dilanjutkan di pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter Rianti Rahadiana dari pengadilan Tipikor. Ya Rianti, siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang siang ini? Kami ada dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Igusti Putu Adiana selaku kepala bagian pelaksana anggaran Sekjen Kemenlu dan juga Freddy Sirait. Untuk diketahui pada tahun 2003, terdakwa Sujanan Parno Hadiningrat ini pernah dipenjara selama satu tahun delapan bulan karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi menyelewengkan dana proyek perbaikan gedung KBRI Wisma Duta Besar dan Rumah Dinas di KBRI Singapura. Ami. Ya, lalu apakah ada fakta persidangan yang menarik dan terungkap di persidangan hari ini, Rianti? Ya, Ami. Ini menurut salah satu saksi Putu Adiana ini, Sujatanan selaku terdakwa ini pernah meminta uang lelah untuk diperuntukkan kepada panitia, penyelenggara konferensi atau sidang untuk internal Departemen Luar Negeri. Dan uang lelah tersebut mencapai 1,6 miliar rupiah yang didapat dari sebelah sidang internasional yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri. Di mana uang lelah ini, 1,6 miliar ini dinikmati oleh 10 orang panitia internal dan deplu, di antaranya Hasan Wirayuda selaku mantan Menlu atau Menteri Luar Negeri telah mendapatkan uang 440 juta rupiah, Sekjen sendiri terdakwa Sujatan mendapat 330 juta rupiah, dan Kepala Keuangan Warsita Eka 165 juta rupiah, dan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran yaitu Putu Adiana yang saat ini tengah diperdanggarkan sebagai saksi sebesar 165 juta rupiah. Namun belakangan uang untuk Menlu Hasan Wirayuda ini tidak diambil, melainkan disimpan oleh saksi yaitu Putu Adiana. Dan Sujatan memang telah didakwa menyelewengkan dana Kemenlu sebesar 4,5 miliar rupiah, karena itu negara merugi melalui keuangan kemangeran luar negeri sebesar 11 miliar rupiah. Amin. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda Rianti dan selamat bertugas kembali. Pemirsa di Mekanta di Rianti Rahadiana melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.